Intro Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami tim jurnalistik Laskar Madrasa yang akan melaporkan seputar kegiatan Mansatu Model Kota Lubuk Linggau Hari ini 24 Mei 2022 Mansatu Model Kota Lubuk Linggau melaksanakan kompetisi sains nasional KSN yang berlangsung di ruangan multimedia atau lab komputer Mansatu Model Kota Lubuk Linggau yang mana kegiatan ini berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 11 siang Saat ini di ruangan light multimedia atau komputer sedang berlangsung kegiatan atau lomba KSN tingkat kabupaten atau kota yang diketahui berlangsung dari pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat Bidang lomba yang diadakan pada hari ini yakni fisika, ekonomi, geografi, dan biologi dan terdapat sebanyak 21 peserta yang ikut serta KSN pada hari ini yang diawasi oleh Ibu Sri Suriani SPD, Bapak Deni Heriansah SPD, Bapak Dila Badiro SPD, dan serta salah satu guru dari SMA 3 Baik, terima kasih rekan kami Saat ini saya sedang bersama Bu Anissa selaku Ketua Pelaksanaan OSN tahun 2022 Selamat pagi Bu Selamat pagi Baik Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap antusias dan semangat para siswa peserta KSN tahun ini? Ya, menurut saya ya cukup antusias ya Alhamdulillah Artinya dilihat dari proses bimbingan ya Dan kita mulai dari beberapa bulan yang lalu ya Bimbingan online Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan tatap muka Dengan guru pembimbing masing-masing ya Dari proses itu kelihatan mereka Semangat ya dalam menghadapi dan mempersiapkan diri pada ajang atau event OSNK ya Kota Lubuk Linggal tahun 2022 ini Baik, kalau boleh tahu tahap apa aja tahap-tahap pelaksanaan pada OSN tahun 2022 ini Bu? Oke, jadi OSN kita pertama sekali itu ya Dari tahap seleksi dulu di tingkat pembina masing-masing Jadi artinya pembina melakukan open recruitment gitu ya Untuk siswa-siswa yang berminat pada bidangnya masing-masing ya Sehingga terpilihlah istilahnya itu apa ya Nominasi ya untuk mengikuti OSN tingkat sekolah dulu Atau tingkat madrasah ya Jadi kita selenggarakan ya kemarin di bulan Maret kalau salah ya OSN tingkat sekolah Setelah itu terseleksi lah 5 besar ya Juara dari tingkat 1 sampai tingkat 5 Kita sudah hasilkan ya Untuk mengikuti OSN tingkat kota Lubuk Linggal Baik, lalu apa harapan Ibu untuk para peserta KSN tahun ini dan tahun berikutnya? Oke, jadi tentunya ya saya selaku guru pembimbing Selaku wakil kepala bidang kesiswaan dan juga selaku guru ya Itu senantiasa berharap bahwa hasil yang didapat atau yang diraih oleh anak-anak nanti bagus ya Artinya minimal sama lah dengan tahun kemarin ya Karena di tahun kemarin kan kita berhasil menjadi juara umum Nah, saya berharap ya semakin banyak yang bisa menjadi wakil dari kota Lubuk Linggal ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan Begitu ya Baik, baik itu tadi wawancara saya bersama Bu Anissa Kembali ke rekan kami Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan Saya Anissa Salsabila dan tim jurnalistik Laskar Madrasah Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati